Warga Sawangan Depok menjadi gempar setelah ditemukan sesosok bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa Sabtu siang 21 April. Mayat bayi ditemukan mengambang, terseret arus terusan kali pesanggerahan di jalan pemuda RT2 RW06 Sawangan. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh hajah Darliyah, 50 tahun, yang berteriak meminta tolong warga lainnya. Menurut Darliyah, jasad bayi sempat tidak timbul lagi ketika dicari oleh warga. Wakap Posek Sawangan AKP Hendro di lokasi kejadian mengatakan pada saat ditemukan bayi tersebutan pembusana dan mengambang dengan posisi terlungkup dalam air. Dia melihat ada yang mengambang di Kali, seorang anak kecil karena terlihat dari suami di sini, di jendela sini, kebetulan berkontosan dengan Kali. Terus minta bantuan ini, tukang bangunan. Tidak ditemukan tanda-tanda khusus pada mayat tersebut. Diperkirakan sosok mungil ini dibuang ketika dilahirkan, karena masih terdapat tali pusar dan mengeluarkan tetesan darah. Mayat bayi tersebut dikirim ke rumah sakit Polri Kerampatjati untuk dilakukan pisum, sementara petugas menyelidiki kasusnya. Dari Depok, Anggapalepi, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!